Memang berpikir love yourself itu egoisme, padahal enggak, sebenarnya. Misalnya gimana kita mau melolong orang lain, kalau kita juga enggak bisa melolongnya sendiri, kan? Jangan lupa untuk komen, dan juga subscribe, dan klik notifikasi, supaya saya bisa tahu bahwa memang kalian suka konten-konten seperti ini, dan kita terus bisa berkarya. Merefeksikan diri ini penting, kenapa? Karena kita kadang terlalu fokus dengan hari ini dan besok. Kesibukan kita, kita lupa belajar dari pengalaman kemarin. Yang saya lakukan waktu itu sebenarnya saya melihat apa sih yang salah sebenarnya. Apakah ini salah orang-orang desiring saya, atau salah nasibnya, atau salah Tuhan, atau salah diri saya sendiri. Salah siapa, ya. Waktu itu awalnya mencari kesalahan, ya. Tapi akhirnya saya melihat, selama ini ternyata hidup saya enggak balance. Enggak balance. Ya hidup itu ternyata bukan cuma karir doang. Bayangin, saya cuma fokus ke karir, padahal udah nikah, gitu ya. Artinya ada faktor relationship. Selain itu ada spiritual, kan? Terus ada faktor emosional di hidup kita. Financial, itu enggak pernah di take care. Jangan pikir entrepreneur tuh semuanya take care financial, gitu. Enggak juga. Yang di take care cuma bisnisnya doang, kadang. Betul. Iya kan? Terus, abis itu sosial. Sosial dalam arti mau berteman dengan siapa. Dan dulu saya ya random aja kadang, gitu ya. Terus, belum lagi, apa, gimana hubungan kita dengan orang lain, gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya melihat, saya salah. Kemarin tuh saya fokus di karir doang. Aspek di hidup yang lain tuh enggak ada. Bahkan health and fitness itu enggak pernah ada di prioritas. Padahal itu penting. Nah, dari situ baru akhirnya saya mulai, oke, 2019 fokus saya cuma satu. Di antara sekian banyak area ini, gitu ya. Health and fitness dulu. Karena kalau saya sehat, yang lain tuh bisa di take care, gitu ya. Of course, relationship udah enggak. Gak jalan. Gak jalan, gitu ya. Tapi bukan berarti relationship tuh selalu dengan orang lain. The first relationship is with yourself. Oke. Nah, gimana caranya? Before you love others, you should love yourself. Nah, itu kan sering ya. Sering ya. Bahkan ada lagunya Justin Bieber ya, Love Yourself ya. Nah, itu gimana sih proses love yourself? Apakah dengan kita belanja buat diri kita? Atau kita jalan-jalan sendiri? Atau ya being egois, apakah itu juga? Atau apa sih konsepnya? Orang berpikir love yourself tuh egois, gitu? Padahal enggak, sebenarnya. Istilahnya gimana kita mau ngolong orang lain? Kalau kita juga enggak bisa ngolong diri sendiri, kan? Makanya kayak, kalau naik pesawat kan, masker oksigen tuh... Bukan kasih ke anaknya, tapi kasih ke sini, gitu ya. Bukan kasih ke kita dulu. Betul. Kita ambil perhatian kita dulu, gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Pertama, ya ambil perhatian kita. Our body is our tempo, gitu ya. Istilahnya gitu ya. Kalau tubuh kita nggak sehat, gimana yang lain bisa jalan, kan? Itu hal yang paling sederhana, nih. Yang lain yang lebih penting sebenarnya. Give the boundaries for others. Kadang gini, saya dulu orangnya nggak enak, kan? Kalau ada yang saya orang, saya nggak setuju dengan partner, saya terima aja, gitu ya. Padahal buat saya itu painful banget. Sekarang, saya nggak rabu-rabu bilang saying no. Dulu I'm yes man. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.